Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini teman-teman sekarang bawang merah hari ke-10 Alhamdulillah pertumbuhan bagus masih berjalan sesuai dengan apa yang diperkirakan ya cuman hari ke-10 ini Bes Gendes dilanda kegalauan kebingungan melihat bawang merahnya harus disiram atau tidak Hai karena ini udah tiga hari ya udah tiga hari 4 hari malah enggak disiram istilahnya apa ya disiram takut busuk enggak disiram takut kekeringan tapi tanam masih basah dari sini terlihat ada beberapa yang sudah mulai mengalami kendala mau busuk buah bawangnya ya sampai sejauh ini masih 99 persen normal ya Nah yang ini tanda-tanda busuk buahnya Hai yang satu yang lain masih berjalan normal yang dihujung sana mungkin karena paling ujung jadi angin kuat dari arah sana pada rubuh kena angin kenceng yang ini berapa hari ya hari ketiga atau hari keempat di Bes Gendes lupa nih jadi catat Alhamdulillah yang pucuknya-pucuknya nggak dipotong-potong sama miskin disitu ya 100 persen Alhamdulillah tumbuh mudah-mudahan enggak mengalami busuk ya Hai bau merah hari ke-10 berjalan normal Oke Oh ya sekalian persemayan tomat mulai keluar daun tomatnya ya sudah daun tembaga yang pertama kali dibawah diatasnya ada daun tomatnya nanti beberapa hari ke depan mungkin kita pindahin ke persemayan yang satu-satu ya tomatnya ini Alhamdulillah tomat dataran rendah teman-teman nah ini bawang merah yang dari bijinya bijinya sebesar biji cabe itu ya sudah mulai hidup 99,99 persen ada kematian satu itu ketika udah kering nggak kelihatannya mungkin putus akarnya Hai ini paprika F2 benih paprika dari bawah buahnya bis gendes ambil ya paprikanya bis gendes masak nah ini bijinya bis gendes tanah cuman waktu itu masih hijau kita lihat biar biasa berbuah apa enggak Oke kalau di ujung sana bawang daun sama seledri bis gendes gak sanggup karena perlu tempat dingin bawang daun dan seledri itu ya oke ini hari ke-3 atau 4 lah bis gendes lupa normal ya masih 100% jalan sesuai rencana ini hari ke-3 hari ke-3 hari ke-3 hari ke-20 masih sesuai rencana cuman bes gendes bingung disaram dulu atau tidak oke itu dulu ya bawang merah hari ke-10 Bawang merah hari ke-11 Mulai ini ya Mulai ada beberapa yang punya masalah Tapi ya secara umum masih terlihat normal semua Bawang merah hari ke-11 Ini 11 hari ini baru disiram 1 kali sama Bes Gendes Belum disiram-siram lagi karena hujan besar Beberapa hari ini hujan terus Sudah 4 hari ya tiap malam hujan Nah jadi Di media tanamnya pun sudah terlalu lembab Sampai ada yang tumbuh jamur seperti itu ya Karena belum bagus juga Karena di atasnya Bes Gendes taruh pupuk kandang mentah Ini belum masuk pupuk kimia Ada Dua itu yang Agak terhambat pertumbuhannya ya Mungkin permasalahannya di media tanam Karena beda sendiri Bes Gendes lihat Kekurangan pupuk kandang mungkin yang ini Adukan Bes Gendes tidak rata Di ujung sana sudah mulai rubuh Karena anginnya kenceng sekali dari ujung hujan angin ya teman-teman ya Ini yang dari siung Usia 11 hari Ini yang dari biji Nah ini yang dari bijinya ya Biji bawang merah ini sebesar cabai Sebesar biji cabai ya Sudah mulai hidup terlihat Perbedaannya ya Kalau kita nanam dari benih dari biji ini Sampai kepanen itu usianya bisa sampai Kurang lebih 6 bulan Lama ya Jadi di persemayan Terus kita pindah tanam ke media pembesaran Itu memakan waktu kurang lebih 6 bulan Tapi Kalau dari siung seperti ini Kalau bagus Siungnya Benihnya Itu 2 bulan kita bisa panen Jadi 2 bulan itu sudah bisa panen Ya Kok bisa 2 bulan cepat amat Bes Gendes Ya Saratnya 2 bulan kepanen itu Siungnya itu sudah tersimpan Digantung Di angin-angin itu kurang lebih 6 bulan Ya Nah ini Nah ini selisih 3 hari ya Selisih 3 hari dari yang usia 11 hari Berarti ini kurang lebih usianya sekarang hari ke 8 ya 8 ya Alhamdulillah pertumbuhannya bagus Yang ini Pucuknya Pucuk siungnya Waktu ditanam Seperti yang sudah bes Gendes upload ya Enggak ada yang WS Gendes potong Jadi ya Ditancip-tancipin aja Artinya apa Ternyata dipotong Pucuknya dan tidak dipotong Sama saja Pertumbuhannya sama saja Enggak ada perbedaannya Yang dipotong dan yang tidak dipotong sama Oke ya teman-teman Ini bawang merah hari ke 11 Yang ini yang dari benih Kita lihat Yang dari benih biji Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bawang merah hari ke-12 Masih normal Pupuknya masih pupuk kandang aja Belum masuk pupuk tambahan Oke ya Masih kita biarkan dulu Kondisinya Ada beberapa yang mulai terkena Air terlalu basah Kita lihat bagaimana mengatasinya Bawang merah hari ke-12 Bawang merah hari ke-12 Bawang merah hari ke-12 Bawang merah hari ke-12 selamat menikmati